Pemirsa pemerintah akan menggunakan kereta Otonom Tanparel atau Autonomous Rail Transit ART untuk melayani para tamu undangan upacara HUD ke-79 kemerdekaan RI di Pogota Negara Nusantara. Rangkaian ART mulai menjalani pengujian perdana sejak Senin lalu. Kereta ini nantinya akan berjalan mengitari Jalan Sumbu Kebangsaan Barat di depan Istana Negara atau kawasan KIPP dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Wakil Kepala OIKN Raja Juliantoni mengatakan ART digunakan di IKN karena lebih murah sebab tidak menggunakan rel dan ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik. Pertama, lebih murah karena tidak ada rel. Jadi tidak perlu pasang rel seperti yang kita lihat di KRL di Jawa Dekabek. Yang kedua, ramah lingkungan karena ini pakai tenaga listrik. Jadi ini salah satu prototipe yang akan kita coba terapkan untuk transportasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.